Sebagai teknik dan type dari trading, Kripto Curemci Teknik Pertama Scalping Scalping adalah tipe atau teknik trading yang dilakukan dengan cepat dalam interval 1 SD 15 menit. Care melakukannya adalah dengan cepat dan fokus pada profit yang kecil, biasanya 2-3% profit per transaksi. Kadang-kadang teknik trading scalping sulit dilakukan oleh beginner atau nublad karena terkadang sulit untuk memprediksi pasar. Misalnya Anda membeli suatu coin pada 100 USD, lalu setelah 10 menit, harganya naik 3%, lalu Anda menjualnya pada 103 USD. Kemudian Anda membeli lagi pada 101 USD, lalu menjualnya pada 105 USD. Tetapi Anda harus bisa mengukur berapa risiko rugi yang bisa Anda terima karena sewaktu-waktu harga bisa terus turun. Ini adalah teknik yang berisiko tetapi care, tercepat untuk mendapatkan profit di trading, Kripto Curemci. Day trading adalah teknik trading yang dilakukan dalam interval 24 jam, oleh karena itu teknik ini disebut day trading karena Anda melakukan jual-beli dan trading Kripto Curemci dalam periode per hari. Seperti halnya scalping, Anda mencari profit dalam jumlah kecil dan sering, jadi Anda tetap harus berhati-hati dalam menggunakan teknik ini dan mengukur stop loss yang Anda gunakan dengan baik. Pada umumnya ada dua tipe day trading. Yang pertama adalah range trading, adalah trading dalam jangka waktu 24 jam yang memiliki gold profit. Trader sudah men-set range berapa income yang diharapkan di hari tersebut dan sudah men-set order sell. Yang kedua adalah intraday trading, seperti namanya, ini adalah teknik trading yang dilakukan dalam periode lebih dari satu hari, karena dalam melakukan trading Bitcoin atau Kripto Curemci lainnya, Anda tidak bisa selalu di sisi yang mendapatkan profit, setidaknya, untuk saat ini, sehingga Anda perlu menunggu di saat yang tepat untuk mendapatkan profit. Swing trading Swing trading adalah teknik trading yang dilakukan dalam interval yang tidak bisa ditentukan secara spesifik, bisa sehari, seminggu atau bahkan sebulan. Care melakukannya adalah membeli saat harga coin rendah, dan menjualnya saat harga coin tersebut tinggi. Melakukan swing trading Kripto Curemci membutuhkan banyak pengalaman karena trader harus mengetahui tipe Kripto Curemci mana yang sedang murah harganya tetapi tetap memiliki prospek masa depan yang bagus. Swing trader membutuhkan banyak kesabaran dan kekuatan hati, karena Anda akan menyaksikan harga coin naik dan turun dengan cepat. Tetapi ada berbagai tipe teknologi yang membuat Anda bisa relaks dan Anda tidak perlu memonitor market setiap waktu. Hodling position trading Hodling kadang disebut position trading adalah teknik trading yang memiliki interval terpanjang dibandingkan teknik trading lainnya. Bisa seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Dengan teknik hodl, Anda akan men-set profit goal yang lebih tinggi, karena Anda akan menempatkan taruhan Anda ke suatu aset digital untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, berharap supaya aset tersebut to the moon, sebuah ekspresi yang biasa digunakan untuk Kripto Curemci yang harganya naik tinggi. Ketika trader melakukan hodl, mereka berinvestasi untuk jangka panjang, jadi seperti menjadi bagian dari kesuksesan sebuah coin di masa depan.